Intro Hari kedua, Lebaran Idul Fitri, 1 Syawal 1443 Hijriah, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau yang dikenal KKSS Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara Open House di Rumah Kediamannya di Jalan Ahwab Syahrani, Perumahan Pondok Alam Indah, Samarinda. Agenda Open House yang dilakukan setiap hari Lebaran tiba merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di tanah air. Tradisi ini selain menjadi wadah untuk melakukan silaturahmi dan saling memaafkan baik terhadap keluarga dekat, teman dan kerabat, serta handai taulan juga sambil menikmati menu makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Seperti halnya yang dilakukan oleh keluarga besar Ketua KKSS Kaltim, Haji Alimuddin Latif, dengan menyajikan berbagai macam menu makanan dan kue lebaran. Namun dari sejumlah menu makanan yang dihidangkan itu, dua diantaranya menjadi menu spesial sebagai makanan khas orang yang berasal dari dataran Bugis, yaitu adalah Soto Makassar dan Buras. Soto Makassar dan Buras. Agenda Open House Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Kaltim dibuka secara umum dari pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Tengah, Selasa 3 Mei 2022. Alimuddin Latif selain menjabat sebagai Ketua KKSS Kalimantan Timur, ia juga sebagai pengusaha yang sukses di beberapa bidang usaha di Kaltim. Dari Rumah Kediaman Ketua KKSS Kaltim, Tim GATV, M Akbar dan Nugrah melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!